Pemirsa, sebagai cabang olahraga yang relatif baru, Getball telah dipertandingkan di berbagai event internasional hingga tingkat nasional. Olahraga Getball ini banyak diminati. Sejak Getball diperkenalkan, olahraga rekreasi yang memodifikasi permainan kroket ini masuk dalam agenda komis, sehingga menjadi peluang untuk meraih prestasi. Olahraga Getball kian diminati masyarakat. Meski relatif baru, Getball termasuk sebagai cabang olahraga. Bahkan telah dipertandingkan di berbagai event internasional hingga tingkat nasional. Dan masuk agenda koni untuk peluang meraih prestasi. Di lapangan Getball, siswa di sekolah menengah atas negeri olahraga Semanor, Sidoanjo, Jawa Timur, mulai rutin berlatih dan melakukan eksibisi. Olahraga ini mulai diminati berbagai kalangan. Mulai dari pelajar, serta kalangan umum tanpa memandang usia. Dan anak-anak rupanya sangat tertarik dengan cabar ini karena menyenangkan. Tantangannya seperti apa, Pak, kalau di olahraga Getball ini, Pak? Tantangannya satu, karena olahraga baru butuh sosialisasi ke masyarakat, khususnya pada para pelajar. Nah, saat ini karena Getball sudah resmi masuk di agenda koni, pusat, bahkan di pertandingan di pon, maka untuk berprestasi di bidang olahraga presenta sudah sangat menyajikan. Pelajar mengaku tertarik untuk memainkan Getball karena menantang. Selain sebagai cabang olahraga baru, juga perlu menyiapkan mental sebelum bertanding. Ya, yang menantang sebenarnya dari mental sama, karena pengalaman masih belum ada dibandingkan sama senior-senior yang lain. Ya, sudah jauh berpengalaman, jadi masih sangat kurang pengalaman. Sudah berapa lama di Getball berarti? Sudah jalan hampir tiga tahun ini. Di Jawa Timur, olahraga ini mulai diminati sejak 2017. Harapannya Getball bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Ketualisasi yang kita lakukan itu pas 2017 itu, tetapi karena kena dampak COVID-19 2018, kita sempat paku 2 tahun. Tetapi Alhamdulillah sekarang sudah banyak minat. Kita di Sidoardyo sudah membentuk tim mulai dari SD, SMP, SMA, dan tingkat umum. Terdepannya kita berharap bahwa olahraga Getball ini diminatin oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena di pertandingan resmi, di Kejurnas dan di PON itu tidak ada batas umur. Dari usia apa saja sampai usia tua. Di Pekan Olahraga Nasional, PON ke-19 di Jawa Barat, cabar Getball telah dieksibisikan. Meski tidak dipertandingkan di PON ke-20 Papua, cabar olahraga ini rencananya akan diikut sertakan di PON ke-21 tahun 2024. Getball merupakan modifikasi permainan kriket yang menggunakan palu untuk memukul bola. Olahraga ini kali pertama diperkenalkan di Jepang yang dicetuskan oleh Suzuki Kazunobu pada 1947.